Negara kita itu indah banget, memiliki banyak ragam budaya yang menghiasi wilayah nusantara. Keindahan alam, flora dan fauna, budaya, sampai kekuliner yang penuh dengan citarasa. Jadi, kadang kita perlu juga buat mengeksplorasi keindahan negeri ini, sekaligus menghilangkan penat dari sesaknya ibu kota. Salah satunya, mengeksplorasi Pulau Lombok. Kali ini, Daihatsu mengajak teman-teman jurnalis dan konsumennya untuk mengeksplorasi Pulau Lombok dalam program bernama Terio Seven Wonders. Dan inilah 7 tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Pulau Lombok. Selamat datang di Autofun Indonesia. Seperti judulnya, dalam petualangan kali ini, kami menggunakan Daihatsu New Terios. Kebetulan Terios yang gue dapet tipe R, bertransmisi manual. Dan itu ngebuat petualangan ini jadi lebih eksploratif. Karena petualangan ini juga disuguhkan jalur tanjakan, turunan, bahkan jalur bermakadam. Tapi tenang, tipe X-ADS bertransmisi otomatis juga ikut hadir kok menemani petualangan ini. Desa Sasak Ende adalah destinasi pertama yang kita sambangi. Dan ini menjadi gerbang pembuka dalam petualangan Terios Seven Wonders kali ini. Sebelum masuk, kita akan dikasih pinjam baju adat dari desa Sasak Ende. Dan penyambutan yang diberikan juga sangat hangat dan meriah. Banyak keunikan yang bisa kita dapet ketika kita datang ke desa ini. Teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di desa suku Ende. Dan di sini adalah salah satu suku tertua yang ada di Lombok. Banyak keunikan yang bisa kita lihat dari desa ini. Dan yang pertama adalah masyarakat di sini mengepel lantai pakai kotoran sapi. Nah, teman-teman, ini dia nih yang salah satu keunikan yang ada di suku Ende. Yaitu mengepel pakai kotoran sapi, teman-teman. Nah, ini dilakuinnya berapa kali dalam seminggu, Bu? Biasanya satu kali dua minggu. Oh, gatal nggak sih, Bu? Karena sudah terbiasa, jadinya nggak gatal. Oh, oke. Jadi ini kotoran sapi juga, Bu? Kotoran sapi aja. Jadi si ini kotoran sapi, oh sama air. Jadi bentuknya kayak gini nih. Dan nggak terlalu bau ya? Nggak, soalnya ini masih pres, anunya, kotorannya. Oke. Lalu keluar. Nggak jauh dari ibu yang lagi ngepel pakai kotoran sapi, gue mendengar suara perkelahian yang diringi dengan musik-musik adat. Dan ternyata ini bukan sekedar perkelahian, melainkan ini adalah sebuah tarian. Namanya tarian peresean. Yang unik dari tarian peresean ini memang terlihat seperti sedang berkelahi. Tapi aturan mainnya, jika salah satu di antara petarung ada yang melukai lawannya, artinya dia kalah. Keragaman budaya dan tradisi yang masih dipertahankan oleh desa saksak ende ngebuat gue sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian budaya yang udah diwadisin turun-tenurun. Kemudian, destinasi selanjutnya kita akan menuju ke Bukit Segep. Dan ini lokasinya tidak terlalu jauh dari desa saksak ende. Masih juga di Lombok Tengah. Saat menuju ke spot terbaik dari Bukit Segep ini, jalannya berpasir dan juga menanjak. Untungnya, Dihatsu Nyuterios menggunakan penggerak roda belakang. Jadi ngebuat dia kayaknya mudah aja gitu ngelewatin jalan-jalan kayak gini. Nanjak, berpasir, berdebu, dan itu gak jadi masalah buat Terios. Dan di spot terbaik inilah kita bisa ngeliat keindahan dari Bukit Segep. Nah, teman-teman, sekarang destinasi selanjutnya yang wajib banget dikunjungin adalah Bukit Segep, teman-teman. Jadi, Bukit Segep atau Bukit Segep ya, bisa dibilang. Di sini itu yang menariknya adalah lepas pantai. Dan di waktu yang pas, sunset ini cakep banget. Dan setelah kita ngeliat lepas pantai, kita juga bisa lihat sirkuit Mandalika, teman-teman. teman-teman. Nah, ini pas banget di belokan yang ini ya. Dan Daihatsu Terios mampu, teman-teman, naik ke atas sini. Jadi, ini juga bisa jadi destinasi yang asik banget buat teman-teman datang ke Lombok kalau misalnya ke sini bawa mobil gitu ya. Ini bisa naik sampai sini nih, teman-teman. Bukit Segep menjadi destinasi kedua dalam perjalanan Terios Seven Wonders kali ini. Jadi, mungkin buat teman-teman yang pengen liburan ke Lombok, Bukit Segep bisa jadi salah satu rekomendasi yang cukup oke buat didatengin. Baiknya sih, menurut gue datangnya sore hari biar bisa nikmatin keindahan sunset dari Bukit Segep. Sekarang, kita lagi mau menuju ke Lombok Timur untuk melanjutin Wonders selanjutnya, yaitu kita mau ke Pantai Tanjung Beluang. Nah, jalan menuju Tanjung Beluang ini ternyata rumah kadam, banyak batu, dan udah gak aspal. Dan jalan menuju kayak gini diperlukan banget dengan mobil yang bergeraun keliran setinggi. Dan untungnya, Daihatsu Nyuterios memiliki kriteria itu. Nah, di Pantai Tanjung Beluang ini kita bisa menikmati panorama biru laut di atas pasir putih yang dilengkapi dengan tebing yang ikonik di sisi sebelah kanan. Dan ini akan menjadi pemandangan yang gak akan cepat dilupain. dan sejauh mata memandang ambien, suara, angin, keasrian dari pantai ini bener-bener indah. Destinasi selanjutnya adalah Tanjung Beluang. Itu dia Tanjung Beluang, teman-teman. Nah, untuk menuju ke situ ada beberapa akses jalan. Tapi salah satunya yang saya lewatin ini adalah melalui tebing-tebing di sekitaran pantainya. Dan untuk menuju sana lumayan effort ya. Tapi pemandangan yang didapet sih bener-bener priceless, teman-teman. dan sampai lahirnya kita di tebing Tanjung Beluang. Bener-bener eksotis banget teman-teman. perdiri di samping tebing ikonik ini lagi-lagi menyadarkan gue tentang keindahan dari pesona Indonesia. Dan ini adalah wonders ketiga dalam perjalanan ini. Next, kita akan lanjut lagi gak jauh dari Tanjung Beluang menuju ke pantai pink. Di pantai pink sendiri ini kalau dilihat dari atas warnanya pink. Dan sepertinya itu cuma terjadi di jam-jam tertentu aja. Kebetulan gue dan teman-teman Daihatsu datang di waktu yang belum pas. Jadi kita memutuskan buat snorkeling aja buat ngerasain langsung air laut yang ada di sekitar Kuala Lompok. Snorkeling di sini enak banget. Airnya cukup tenang dan kita bisa ketemu sama ikan-ikan kecil yang sedang menari-nari di dalam air. Dan rasanya ini menjadi pengalaman yang bakalan gue inget sampai tua nanti. snorkeling di pantai pink. Jadi pantai pink ini juga bisa jadi rekomendasi selanjutnya buat teman-teman yang pengen libulan ke Lombok. Dan pantai pink ini menjadi wonders keempat yang kami lewati. Sekarang waktunya lanjut mengarungi sisi utara dari pulau Lombok. Tepatnya ke daerah sekitar Kaki Gunung Rinjani. Nah jalan ke daerah utara ini dipenuhi dengan jalan yang menanjak dan berliku. Jadi ya kita kayak lagi naikin sebuah bukit dan supaya mudah di dalamnya dibikin berbelok. Handling dan tenaga dari terios ini pun diuji. Untungnya terios yang gue pakai bertransmisi manual. Jadi berpetualang dengan terios gak ada rasa takut ketika melibas area-area pegunungan. Dan di sini selanjutnya adalah ke Bukit Pergasingan. Buat teman-teman yang belum pernah naik gunung ini bakal jadi simulasi kita naik gunung. Dan kalau buat teman-teman yang udah pernah naik gunung ini juga bakal jadi tempat rekomendasi liburan yang menarik. Karena pemandangannya saat kita menuju ke puncak dari Bukit Pergasingan ini bener-bener indah. ini saya sudah ada di tengah perjalanan menuju ke atas Pergasingan Hills ya. Tadi udah melewatin dengan yang lumayan curam dan berbatu batunya makin terjal nih teman-teman. Tapi view yang didapet bagus banget. Itu bisa ngeliat langsung gunung Rinjani. ini ada daerah desaan di Lombok dan kemudian persawahan teman-teman. Akhirnya nah sampai kita akhirnya finis sampai juga di atas. Tinggi bukitnya sekitar 1.800an MDPL dan keindahan di Bukit Pergasingan ini juga bisa menjadi rekomendasi tempat buat teman-teman liburan ke Lombok. Sekarang saya udah ada di Bukit Pergasingan ini teman-teman yang lagi foto-foto apa yang udah kita lewatin akhirnya terbayarkan. Jadi bener-bener disitu juga bisa ngecamping tuh disitu teman-teman jadi ini juga bisa dibilang alternatifnya Rinjani teman-teman jadi Bukit Pergasingan ini adalah salah satu tempat yang wajib juga untuk dikunjungi. dan lagi-lagi teman-teman ini menjadi sebuah bukti akan keindahan negeri kita. Nah setelah udah naik Bukit Pergasingan sekarang kita cari air terjun tapi sebelum menuju ke air terjun kita akan mampir dulu ke desa Adat Senaru. Selama perjalanan menuju desa Adat Senaru gue duduk di baris kedua dari Dehatsu Nyuterios nyaman banget karena lekrumnya masih nisain lima jari pun begitu juga dengan headroomnya dan yang penting gak bikin mual selama gue duduk di baris keduanya ditambah lagi kalau duduk di tipe XADS dilengkapi dengan wireless charger jadi berpetualang rasanya makin bersahabat balas adat muddy temen etti km ke em jah yah jah mudah 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 dan kali ini gue mau ngasih lihat rumahnya juga menarik teman-teman jadi ini adalah desa yang masih dikeramatkan atau dihormati oleh sekitaran Lombok teman-teman dan mereka masih mempertahankan tradisionalnya desa Senaru salah satunya adalah rumahnya teman-teman dan rumahnya ini atapnya itu dibuat dari ilalang teman-teman dan temboknya dibuat dari bambu nih saya kasih lihat bambu ya teman-teman dan pas banget kebetulan tempat saya lagi melihat rumahnya ini ini adalah ilalangnya sebelum menjadi atap jadi sebelum menjadi atap ini kayak gini dulu kemudian disusun nanti jadilah atap yang ada di atas ini setelah ini saya juga akan ajak teman-teman buat ngelihat dalam rumahnya kayak gimana sih supaya gak penasaran nah teman-teman ini dia nih saya mau ajak teman-teman masuk ke dalam rumahnya nah kayak gini di dalamnya teman-teman ini adalah tempat buat naruh barang-barang atau kalau misalnya pengantin baru juga biasanya disini kemudian karena sekarang itu juga udah kemudian ini juga buat kasur teman-teman dan baju, lemari dan ini tempat istirahat juga dan ini tempat buat sembahyang adat teman-teman kalau mereka sholat itu tetap ke masjid jadi kalau disini digunakan untuk sembahyang adat nah kemudian yang menarik juga disini masaknya masih pakai arang ya? mas ya? kayak kayu pakai kayu disini masih masaknya pasti pakai kayu teman-teman jadi kalau mau masak, mau makan itu masih pakai kayu teman-teman dan teman-teman bisa melihat langsung kalau teman-teman datang ke desa senaru dan disini diisi sama 2 keluarga ya? iya diisi sama 2 keluarga jadi total tinggal disini ada 9 orang nah kayak gini teman-teman dalamnya nah selain itu gue juga berkesempatan untuk mencoba salah satu makanan khas dari desa adat senaru nah teman-teman ini adalah makanan khas dari kampung desa adat senaru ini namanya lelempok teman-teman nah ini ada teman saya nih mas Edi mau cobain rasanya kaya apa sih mas? coba mas ini makanan khas kampung adat senaru hmm apa rasanya mas? kalau dari rasanya ini mirip uli mirip uli banget karena dari ketan yang di kukus kemudian di uleni ya ditumbuk asin-asin dan kelapanya ada rasa kelapanya kalau di jawa itu namanya semacam jadah namanya tapi mantap rasanya oke thank you mas dan itulah dia teman-teman desa adat senaru menurut gue sih teman-teman wajib juga datang kesini karena disini kita bener-bener bisa mengenal langsung salah satu desa juga yang dihormati di pulau Lombok next selanjutnya kita akan menuju ke sendang gile dan cio keleb gua sempet mencoba salah satu fitur dari Daihatsu Terios yang kepake banget kalau misalnya kita lagi di daerah perkotaan oke teman-teman salah satu fitur yang menarik dari Daihatsu Terios ini juga adalah jadi ketika contohnya misalnya kita lagi di daerah perkotaan kota Mataram dan ketika kita berhenti mobil langsung mati jadi ini lumayan menghemat bahan bakar meskipun begitu meskipun mesinnya mati tapi AC nya tetap hidup dan head unitnya musik juga masih nyala dan ketika kita mau jalan lagi tinggal injek kopling mobilnya langsung nyala lagi gitu dan sampai lahirnya kita di gerbang terakhir dalam perjalanan Daihatsu Terios 7 Wonders kali ini jadi pantai udah, gunung udah dan ditutup dengan air terjun oke teman-teman dan destinasi terakhir yang akan saya rekomendasikan adalah adalah Sendang Gile dan Tiu Keleb ini adalah air terjun teman-teman jadi disini gak cuma ada air terjun tapi kita juga bisa rafting gitu teman-teman dan ini buka tiap hari dan yuk kita masuk nah teman-teman tadi udah menuju jalannya itu sedikit lagi udah keliatan tuh itu adalah Sendang Gile Waterfall nanti kita akan ada di bawah dia akan saya kasih lihat gimana sih di bawah air terjun Sendang Gile di sini selain bikin mata adem anginnya juga segar banget nah, kemudian selanjutnya adalah ini udah jalan membayu Tiu Keleb naik tangan naik tangan nah, naik tangannya juga lumayan nih lumayan curam juga ya curam, lumayan banget oke sampai kita di atas ini ada jalan air ini simbatannya bagus teman-teman ini spot yang fotobel banget nih bagus buat foto yang di bawahnya air-air lewat bagus banget ya teman-teman suasananya juga adem banget udaranya enak banget ini ada salah satu contohnya Mas Rayyan, temen kita dari Lombok dia pakai sepatu dia pakai sepatu gak apa-apa ya Ker di Indonesia iya teman-teman lebih anaknya pakai sendal unung ya teman-teman tipsnya iya jadi terlalu repot repot oke teman-teman, akhirnya kita sampai di air terjun di Yucaleb air terjun ini ngempasin air dari ketinggian kurang lebih 42 meter dan lokasinya di kaki gunung di Jani airnya bening banget teman-teman dan menurut gua buat teman-teman yang pengen dan liburan ke Lombok wajib banget dateng kesini oke teman-teman ini adalah destinasi terakhir yaitu air terjun Yucaleb dan ini ada destinasi terakhir yang akan saya rekomendasikan yang ada di Pulau Lombok disini teman-teman bisa berenang disitu teman-teman jurnalis juga disitu atau langsung ke Hana bisa jadi spot foto yaitu teman-teman kurang lebih itu aja yang sudah saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya dan saya Damsin Nabil pamit